Intro Pada tahun 1932, publik Amerika, khususnya di wilayah California, dihebohkan dengan sebuah kabar duka. Seekor kuda pacu yang bernama Farlap dikabarkan meninggal secara mendadak. Publik dibikin kaget karena kuda ini sedang berusaha untuk menjajah tanah Amerika dan sekarang tiba-tiba meninggal begitu saja. Dokter dari Australia mengemukakan bahwa di dalam tubuh Farlap ditemukan senyawa racun arsenik. Namun dokter dari Amerika mengemukakan hasil yang berbeda. Kabar pun simpang siur mengenai hal itu. Apakah sebabnya sehingga kematian kuda ini begitu banyak jadi perdebatan? Kita balik dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Kuda hebat ini pertama kali menginjakan kaki di tanah Australia pada bulan Februari 1928. Setelah diseberangkan dari tanah asalnya di New Zealand oleh Harry Telford, seorang pelatih kuda yang memesankan kuda itu untuk seorang klien yang bernama Dave Davis. Mereka semua kaget mendapati kuda pesanan mereka itu ternyata buruk rupa, banyak kutil di muka dan bulunya tidak terurus. Dave Davis tentunya jadi kesal mendapati kudanya mirip lasteran anjing gebun dan kangguru ketimbang seorang kuda yang cantik. Namun Harry tetap yakin bahwa kuda ini akan jadi kuda juara karena punya gen turunan karbain dari kedua sisi ortunya. Karbain ini adalah kuda juara yang terkenal di Selandia baru. Dave Davis gak peduli karena kedua ortu kuda ini sama sekali gak pernah juara. Harry tetap meyakini bahwa yang penting adalah gen turunan dari buyutnya yaitu si karbain tadi. Dave segera menyuruh Harry menjual lagi kuda tersebut namun ditolak oleh Harry. Biar kuda itu di leasing saja kepada dirinya tanpa uang DP selama 3 tahun. Dave akan menjatakan jatah sepertiga dari hadiah juara. Dil sudah kedua orang ini menyepakati perjanjian. Perjanjian ini ternyata jadi masalah buat istri Harry karena sebetulnya boro-boro buat bayar uang leasing. Sepatu anak saja mereka gak sanggup beli. Harry tetap yakin bahwa kuda kutilan ini pasti akan jadi kuda juara. Di kandang kuda itu udah majelek ternyata susah diatur pula dan satu-satunya penjaga yang bisa menjinakan kuda tersebut adalah Tom Woodcock. Mulailah Tom ini jadi pengurus parlap. Jelek ngeselin dilengkapi kemudian dengan laju yang lambat. Harry jadi bahan ketawaan orang-orang di sirkuit kuda. Seseorang melereknya sebagai si petir. Nama yang kemudian malah diambil oleh Harry yang kemudian diterjemahkan oleh manajer sirkuit ke dalam bahasa Thailand yang berarti parlap. Jadilah kuda ini dinamai parlap dengan ejaan parlap. Karena betah jadi kuda pemalas akhirnya Harry pun mulai keras sama parlap. Dia bawa kuda itu untuk ia siksa di medan-medan berat. Saking beratnya, Harry mengejot parlap, kuda itu pun jadi ngos-ngosan tak berdaya. Dengan telaten kemudian Tommy mengurus parlap hingga akhirnya kuda itu kembali bangun. Tommy kemudian datang kepada Harry untuk melaporkan kondisi parlap. Sekalian meminta agar papelati gak terlalu keras mengejot kudanya. Harry yang berperangai keras ini malah balik memarahi Tommy. Dia memecat pegawainya itu karena dianggap terlalu ikut campur keputusan dirinya. Namun paska Tommy lepas dari parlap, kuda itu ternyata malah makin gak terurus. Parlap terus berontak dan gak mau makan. Pada akhirnya Harry pun balik lagi memanggil Tommy untuk menjadi pengurus tetap parlap. Tibalah waktunya parlap diikutkan dalam perlombaan. Harry males menonton pertandingan. Dia menyuruh Tommy untuk sekalian membawanya ke trek lomba. Harry aja udah males apalagi Mr. Davis. Namun nyonya Davis ternyata malah suka sama kuda ini. Dia menghampiri Tommy yang terlihat optimis bahwa parlap pasti akan mencapai sesuatu. Melihat pengasuhnya terlihat optimis, nyonya Davis pun berani untuk masang duit taruhan. Namun ternyata sesuai prediksi Harry, kuda males ini tetap loyok. Parlap finish diurutan paling bontot. Beberapa kali melakukan pertandingan, parlap masih terus jadi kuda paling lambat. Mr. Davis makin kecut tiap kali mendengar kabar tersebut dari media. Harry yang udah putus asa dengan parlap, hari itu menyuruh Tommy untuk membawa kuda tersebut jalan keluar. Di trek pacuan kuda, Tommy kemudian menerapkan sebuah metode yang berbeda. Daripada mengejut parlap dari awal, ia akan menahan parlap dan berharap kuda ini jadi panas melihat kuda lain ada di depannya. Strategi itu ternyata berhasil, parlap yang tadinya jauh di belakang karena direm sama Tommy, jadi panas kesetanan melihat kuda lain udah jauh melesat di depan. Parlap ternyata punya tenaga dan kecepatan kelas super, dia bisa menyusul kuda itu dengan cepat. Rupanya sifat dari parlap ini tidak ingin dipaksa, namun butuh untuk dikasih tantangan. Kondisi Harry sendiri saat itu makin morat marit. Istrinya terpaksa nyambi jadi asisten rumah tangga agar dapat uang tambahan. Namun meskipun kondisi morat marit, Harry tetap gak ingin istrinya turun kerja jadi pembantu rumah tangga. Pada akhirnya, kabar mengenai kemajuan parlap tadi jadi sangat menggairahkan buat Harry. Dia kini bisa menyaksikan langsung bagaimana si petir ini benar-benar bisa melesat. Dia pun segera lapor kepada Mr. Davis dan berani untuk mengajak joki papan atas untuk menjadi pengendara parlap. Orang-orang masih mengetawakan kelakuan Harry yang mereka anggap sudah sinting. Harry kemudian menemui Mr. Davis. Dia mengemukakan rencana untuk mengikutkan parlap pada lomba yang cukup bergensi. Mr. Davis rupanya belum percaya omongan Harry. Dia mempersilahkan Harry untuk membawa kuda itu, namun dia tidak mau disebut sebagai pemilik parlap. Namanya sudah cukup dipermalukan. Yang jadi masalah bagi Harry ternyata uang. Dia gak punya uang buat bayar uang pendaftaran. Mr. Davis males kalau harus kembali ngasih uang buat parlap. Namun karena gak tega melihat Harry, dia pun memberikannya dengan syarat, kalau kali ini parlap kembali bapuk, Harry harus segera menjual kuda tersebut. Lomba ini adalah lomba derby cup, salah satu lomba bergensi di Australia. Para penonton yang datang adalah dari kalangan elit dan perlente. Mr. Davis kali ini datang bersama Nyonya. Mereka kemudian berpapasan dengan dua orang gentleman sesama pemilik kuda pacu. Nyonya Davis membangga-banggakan parlap ke depan Mr. McKinnon, pemilik Saradel, sang kuda juara yang berkesan meremehkan kuda yang namanya belum pernah ia dengar itu. Mr. Davis mewanti-wanti agar istrinya hati-hati karena Mr. McKinnon ini adalah petinggi panitia penyelenggaraan lomba kuda se-Australia. Kali ini parlap akan dikendari oleh Jim Pike, joki andalan Harry yang memutuskan menunggangi parlap setelah kuda langgananya absen untuk pertanding. Ketika lomba dilakukan, seperti biasa parlap masih terus berada di belakang. Saradel, kuda andalan Mr. McKinnon langsung tancap gas dari awal dan memimpin lomba. Namun, kali ini parlap yang sudah mulai terbiasa berpacu sudah bisa mengerti kode dari joki ketika dia mulai dikasih lecutan. Kuda underdog ini masuk ke jalur tengah dan menyusul kuda lainnya untuk kemudian mengunci posisi memepet Saradel. Insting bersaingnya yang kini sudah tinggi membuat parlap tidak mau kalah dengan kuda sebelah. Dia ngegas meninggalkan Saradel di belakang. Tanpa terduga, parlap berhasil menjuarai turnamen bergengsi itu, membuat jantung Harry hampir copot karena deg-degan menunggu hasil lomba. Dia bahkan tidak sanggup maju ke podium untuk momen penyerahan gelar. Akhirnya, parlap hanya ditemani Tommy saja dan Mr. Davis yang maju untuk menghadapi para wartawan. Harry pun pulang ke rumah dengan uang yang banyak yang kali itu menjadi haknya sendiri. Dia makin bernafsu untuk kembali melombakan parlap. Lomba demi lomba dilahap oleh parlap, total sembilan kemenangan berturut-turut berhasil didapatkan sepanjang tahun 1929. Kini tidak ada lagi yang berani menertawakan kuda kutilan ini. Sampai akhirnya pada lomba yang diselenggarakan oleh klubnya Mr. McKinnon di turnamen Victoria Cup, parlap berhasil membuat kebutuhan rumah tertunduk lesu. Tahun 1930, parlap masih terus meraja. Tidak ada lomba yang tidak dimenangkan oleh parlap. Penghasilan parlap dalam berlomba sudah memecahkan rekor kuda manapun sepanjang sejarah perkudaan Australia. Kemenangan yang sampai pada rekor 19 kali memenangkan lomba berturut-turut hingga membuat media setempat menjulukinya sebagai The Red Terror. Kru TV sampai datang langsung ke range-nya Harry untuk meliput profil seekor parlap. Suatu hari Mr. Davis datang dengan seseorang yang ia tawarkan untuk menjadi manajer bagi parlap. Mr. Davis yang masih cuma kebagian sepertiga jumlah hadiah masih merasa kurang cuan. Dia mengajak Harry untuk memasukkan parlap dalam medan pasar taruhan. Namun karena Harry sudah merasa cukup dari hadiah lomba, dia menolak mentah-mentah tawaran Mr. Davis. Untuk menunjang karir lomba selanjutnya, Harry kemudian memutuskan untuk hijrah dan membeli lahan yang besar di wilayah dekat Melbourne. Dia bercita-cita akan membangun sebuah range penghasil kuda-kuda juara turunan parlap. Melbourne sendiri saat itu adalah kotanya bagi perlombaan kuda pacu. Kedatangan parlap di kota Melbourne sudah ditunggu oleh para wartawan. Harry menyatakan bahwa parlap akan diikut sertakan dalam dua lomba besar sekaligus, yaitu Melbourne Cup dan Caulfield Cup. Harry dan keluarga mulai menata kehidupan barunya di tempat baru yang mereka miliki sendiri. Manajemen range mulai berjalan meskipun ada sedikit mismanajemen dalam keuangan yang mana mereka ternyata harus kembali berhutang kepada bank. Di lain tempat, pihak Mr. Davis sendiri sedang berusaha menyusun strategi. Bagi dirinya, dua turnemen besar ke depan udah gak akan seru karena parlap pasti akan juara. Dengan demikian, bandar judi pasti memberikan odd yang tipis buat parlap. Mr. Davis ingin mengatur agar parlap mundur dari Caulfield Cup agar bandar judi mau menaikkan odd dari pasar taruhan. Dengan demikian, mereka ada kemungkinan dapat uang yang besar. Masalahnya sekarang, bagaimana caranya meyakinkan Harry? Mr. Davis datang ke rumah Harry dan seperti yang bisa diduga, pelatih gaik ini menolak untuk mengalah. Mr. Davis menyebutkan jumlah nominal yang akan didapatkan oleh Harry namun tetap pelatih kuda ini menolaknya. Harry mulai luluh ketika malamnya, ia bicara dengan istri karena mereka memang lagi butuh uang untuk menutup hutang yang ada. Beberapa hari berikutnya, Harry datang ke kantor panitia lomba dan mencoret parlap dari keikut sertaan di Caulfield Cup. Ada seorang wartawan yang mencurigai mundurnya parlap dan ia datang langsung untuk mewancarai Harry. Sang pelatih tidak mau kasih keterangan, Harry langsung mengusir wartawan tersebut. Sang wartawan menyebutkan sebuah fakta bahwa ada orang yang masang gede buat kuda lain sebagai juara Caulfield Cup dan parlap sebagai juara Melbourne Cup. Kalau hal itu terjadi, maka bandar judi pasti akan rugi besar. Kalau kuda lain itu jadi menang di Caulfield Cup, maka mereka akan melakukan apapun supaya parlap ga menang di Melbourne Cup. Sang wartawan mewanti-wanti agar Harry berhati-hati. Hal yang baru disadari oleh Harry. Ketika pada akhirnya amonis si kuda tersebut jadi menang di Caulfield Cup, malamnya Harry langsung dapat telepon ancaman agar parlap ga ikut di Melbourne Cup. Prediksi sang wartawan ternyata terbukti, maka dari itu Harry pun mulai komplain kepada Mr. Davis. Selain telepon tadi, ternyata Harry pun sudah menerima beberapa surat kaleng yang berisi ancaman. Mr. Davis yang terinya sangsi pada akhirnya mulai teriakinkan. Ia berjanji akan menyewa jasa bodyguard untuk mencegah parlap. Kesokan harinya seperti biasa, Tommy membawa parlap jalan untuk pemanasan. Tiba-tiba di tengah jalan, sebuah mobil datang membuntuti. Tommy yang curiga langsung bawa lari kudanya, namun mobil itu malah makin mendekat. Di sebuah tempat yang sepi, mobil tersebut menembak parlap. Untung saja tembakannya itu meleset. Mulai dari saat itu, Harry pun lapor ke polisi. Mr. Davis yang telat mengirim bodyguard, akhirnya memutuskan agar parlap disembunyikan di tempat yang jauh. Jim Pike sang joki bahkan ikutan digusur untuk disembunyikan karena dirasa suasana sedang genting. Sementara Jim Pike disembunyikan ke sebuah hotel, parlap diungsikan ke sebuah range di luar kota Melbourne. Pada hari hap laksanaan lomba, warga kota Melbourne sudah membanjiri lokasi berlangsungnya lomba, seolah-olah final piala terekam hendak dilangsungkan. Perlombaan balap kuda adalah pertunjukan yang paling menarik saat itu bagi warga Australia. Namun sampai sejam menuju perlombaan dimulai, parlap masih belum setor muka ke lokasi. Dave Davis sampai senewan karenanya, beberapa kali ia sempat diperingatkan oleh Mr. McKinnon. Harry pun tak kalah stres ia sampai pergi keluar untuk menunggu di luar sirkuit. Parlap dan rombongan pada akhirnya datang 15 menit sebelum lomba dimulai. Dengan mendapat kawalan dari polisi, Harry menggiring kudanya langsung menuju lokasi lewat pintu gerbang penonton. Ketika parlap datang memasuki arena, semua penonton langsung menyambutnya. Kuda ini sudah demikian terkenal melebihi ketenaran Perdana Menteri Australia. Ketika lomba dimulai, seperti biasa, parlap masih terlihat Wallace berada di belakang. Mr. McKinnon mulai senang menyangka bahwa kuda ini sudah kecapean terlalu sering disuruh berlomba. Namun ketika jarak tinggal bersisa setengahnya, parlap mulai ngegas lewat celur tengah menempuh jarak tempuh yang lebih panjang untuk kemudian melibat selawannya satu persatu di belakang. Kuda juara ini berhasil menjuarai Melbourne Cup dan kini statusnya mulai naik jadi pahlawan warga. Mr. McKinnon dan kawan-kawan hanya terpana melihat tropi paling bergensi itu harus jatuh ke tangan Harry Telferd. Kemenangan tersebut dirayakan oleh Dave Davis di rumah kediamannya. Selain status juara, uang besar pun telah dia dapatkan dari bandar judi. Dave Davis malam itu beneran berlaga seperti seorang cukong ngasih saweran ke semua orang termasuk untuk Tom Woodcock, sang pengurus parlap. Tahun itu menandai tahun kedua status parlap sebagai milik Harry, durasi leasingnya akan berakhir di tahun depan. Untuk menghadapi periode kepemilikan penuh Mr. Davis, sang cukong menawari Harry untuk tetap menjadi pelatih parlap dengan bonus 10% uang kemenangan. Harry meneguh ulang tawaran Mr. Davis, dia minta 50% hasil kemenangan. Keduanya sempat bersetigang sampai akhirnya Mr. Davis meminta uang 4.000 pound sebagai uang mahar. Jadilah kini parlap dimiliki secara resmi oleh dua pemilik, Dave Davis dan Harry Telfer. Tahun berikutnya, parlap masih tetap tidak terkalahkan. Hal yang membuat makin panas kubu Mr. McKinnon, mereka menganggap kuda ini adalah seekor kuda jadi-jadian. Maka dari itu, mereka pun memberikan syarat beban yang lebih bagi parlap. Namun setelah beberapa kali beban itu ditambah, parlap tetap tidak terkalahkan meskipun kini jarak pesaingnya makin dekat. Kali itu, Jim Pike mulai memberikan peringatan bahwa parlap mulai kepayahan. Tommy mulai kesel sama Harry karena terus mengeksploitasi si kuda andalanya. Kondisi parlap sekarang, tapak kakinya makin retak dan badannya mengalami demam. Sehari itu, Mr. Davis sendiri berkenalan dengan Jim Crafton, panitia penyelenggara lomba kuda balap di Amerika. Dia mengundang parlap untuk ikut serta dalam lomba Agua Caliente, sebuah lomba dengan hadiah paling besar di seluruh dunia. Jim bersedia untuk menanggung semua biaya perjalanan. Mr. Davis belum memberikan kesanggupannya. Pada penyelenggaraan Melbourne Cup 1931, Mr. McKinnon dan Crony memberikan syarat beban 10-10 bagi parlap yang berarti beban sebanyak 68 kg. Pihak media sudah memprediksi bahwa ini adalah akhir dari parlap. Tommy pun risau menghadapi keadaan tersebut karena dia pun mempikiran sama dengan orang-orang media kalau parlap dipaksa turun membawa beban seberat itu, kuda ini pasti akan mati. Yang tambah bikin kesel Tommy karena para fans sendiri sudah banyak yang menyuruti Harry agar parlap nggak diturunkan, namun pelatih bangkotan itu tetap keras kepala. Pacar Tommy memaksa agar Tommy lebih keras kepada Harry dan kali ini pelatih bangkotan itu ternyata mau mendengar Tommy. Harry sendiri sebetulnya sangat yakin bahwa parlap nggak akan mungkin jadi juara kalau harus berlomba dengan beban seberat itu. Kuda manapun nggak akan sanggup. Sekarang tinggal mendapatkan persetujuan Mr. Davis. Dengan bantuan Yonya Davis, Tommy berhasil memujuk Mr. Davis agar melupakan Melbourne Cup 1931. Untuk itu Mr. Davis pun berangkat menghadapi komite lombang. Berhadapan dengan Mr. McKinnon, Mr. Davis langsung ditanyai perihal kesiapan parlap. Mr. McKinnon menyatakan bahwa parlap tetap tidak boleh mundur dari Melbourne Cup. Keduanya sempat bersih tegang. Mr. McKinnon mengancam akan memboykot semua orang yang terkait dengan parlap apabila kuda itu nggak jadi ikutan lomba. Pada saat penimbangan joki dan perangkatnya, beban parlap memang beberapa kali lebih tinggi dari peserta lain. Pada saat lomba, kubu parlap sendiri berkeputusan untuk slow dan tidak menghapus parlap. Begitu lomba dilakukan, parlap memang terlihat lambat. Namun semangat juang yang dimiliki kuda itu sempat membuat parlap berusaha menyusul kuda lainnya. parlap mulai melambat lagi ketika hampir mendekati finish dan berakhir hanya berada pada posisi ke-8. Para penonton yang kadung menjadi pendukung parlap meneriaki dan mencaci para anggota komite lomba. Merasa bahwa kondisi medesu akan mereka hadapi di medan lomba Australia, akhirnya Mr. Davis menemui Crafton dan setuju untuk membawa parlap ke Amerika. Begitu mendengar usulan dari Mr. Davis, Harry sendiri sehari itu belum sepenuhnya setuju. Namun karena mendengar bahwa hadiah juara di lomba Amerika bikin mereka bisa pensiun seumur hidup, Harry akhirnya setuju, namun dia tetap tidak mau ikut untuk pergi. Harry akan menugaskan Tommy untuk menjadi pelatih parlap di Amerika. Setelah sebelumnya menjalani masa karantina di Sydney, rombongan parlap kemudian berangkat ke Amerika. Januari 1932 Mereka pun tiba di New Mexico. Belum apa-apa, Mr. Davis sudah dibuat gusar dengan situasi lomba aqua caliente. Situasi Amerika yang memasuki era depresi membuat panitia menurunkan jumlah hadiah menjadi setengahnya. Mereka ini justru berharap dari publisitas parlap agar panitia bisa meraih lebih banyak sponsor. The Red Terror kemudian mulai coba di blow up ke media, namun ternyata mendapatkan halangan dari Tommy yang sangat protektif terhadap kuda asuhannya. Dia melarang dilakukan foto di luar dan wartawan dilarang mendekati kandang parlap. Tommy sampai nginep di kandang untuk menghindari wartawan yang nakal. Mr. Davis pun mulai kesal. Apalagi ketika ia melihat bahwa Tommy belum juga mengeber parlap. Tommy bermaksud mengembalikan kebugaran parlap secara perlahan-lahan. Masalah kemudian muncul ketika kaki parlap mulai retak karena gak biasa dengan kondisi tanah Amerika yang lebih keras. Bagian yang retak itu akhirnya dipotong, akibatnya parlap pun makin lama lagi dalam mengembalikan kondisi fisiknya. Namun dengan sabar, Tommy membimbing kuda asuhannya itu. Beberapa hari menjelang lomba, luka kaki parlap mulai membaik meskipun tetap beresiko untuk diikutkan lomba. Meskipun demikian, tidak ada kata mundur untuk parlap. Pasar taruhan sendiri saat itu lebih banyak memenangkan Raffley Boy, seorang kuda juara asal Amerika. Hal itu jadi bikin khawatir Jim Crafton. Dia mewanti-wanti Mr. Davis jika nanti parlap menang, harap dirinya segera pergi dari lokasi dengan penjagaan yang ketat. Mr. Davis kaget mendengarnya. Jim hanya memberikan analogi, jika sesuatu sudah sedemikian terlalu bagus, maka hal itu akan mengganggu sistem yang sudah berjalan. Pada tanggal 20 Maret 1932, lomba pun dilangsungkan. Sebelum dimulai, sudah terjadi perdebatan antara Mr. Davis dengan Tommy. Mr. Davis yang kali ini mencoba kasih komando, menyeru sang joki untuk langsung ngegas dari awal lomba. Sementara itu, Tommy yang terbiasa mendampingi parlap, menyeru sang joki slow saat start, lalu bergerak melebar, dan mulai mengeber parlap. Dia meyakinkan jokinya bahwa parlap pasti akan nyampe di posisi pertama. Jadi, begitu lomba dimulai dan parlap berada di posisi belakang, Mr. Davis sudah geram saja karena tahu bahwa Tommy sudah melakukan pembangkangan. Selama beberapa waktu, parlap terus berada paling belakang. Reporter lomba sampai memberikan komentar bahwa kuda Australia ini ternyata cemen kalau menghadapi kuda-kuda Amerika dan Eropa. Namun, lama-kelamaan, terlihat parlap makin mendekat dan makin mendekat dengan kuda di depan. Tidak lama kemudian, kuda ini sudah melesat memimpin lomba. Parlap sempat menghadapi tantangan dari Reveille Boys. Namun, sebagai kuda juara, parlap tidak mau dilewati meskipun kakinya harus menghadapi pendarahan. Dia terus mengegas laju larinya dan berhasil tiba finish di posisi pertama. Parlap berhasil menaklukkan Amerika. Selanjutnya adalah seperti pada adegan pembuka yang tadi kita tayangkan duluan. Dua bulan kemudian, parlap tiba-tiba mendadak ambruk dan meninggal. Penyebabnya sendiri masih misterius antara mati secara alamiah atau karena sengaja diracun. Kalau saja parlap masih terus berlagak di Amerika, mungkin kuda ini akan menjadi kuda paling super yang pernah ada. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.